Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Game bertipe petualangan merupakan salah satu tema yang sangat difavoritkan oleh banyak pemain. Bagaimana tidak, dalam game tersebut kalian dapat melakukan sejumlah aksi yang dapat membuat pengain larut dalam permainan. Tidak jarang, game bertipe petualangan juga dikombinasikan dengan sejumlah elemen lainnya seperti action, RPG hingga cerita yang kuat. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 game Android petualangan terbaik versi Efek Revisi. Bomba Stick Brothers adalah game yang memadukan elemen action, petualangan, serta multiplayer. Jika dilihat secara sekilas, konsep dari game ini mungkin akan terasa cukup mirip dengan game legendaris berjudul Metal Slug. Namun tentunya, game ini menghadirkan berbagai inovasi dan membuatnya menjadi lebih fresh. Cerita dari game ini mengisahkan tentang invasi yang sudah dilakukan oleh alien. Permainan di game ini akan menugaskan kalian untuk menghabisi setiap musuh dan boss yang bervariasi. Untuk itu, kalian akan mengendalikan seorang karakter lengkap dengan sebuah persenjataannya. Tidak hanya menghadirkan mode petualangan dengan cerita, kalian juga bisa bermain dengan melawan sesama pemain lainnya dalam mode PvP. Hadirnya sajian grafis bergaya kartun yang colorful di game ini juga mampu menambah kesan permainan menjadi lebih menyenangkan. Draw a Stickman Epic 3 Sebagai sebuah game yang mengangkat tema permainan petualangan, Draw a Stickman Epic 3 ini menjadi salah satu game dengan gameplay yang cukup unik dan menarik. Dalam game ini, kalian akan menggambar dan membentuk sendiri sebuah karakter berbentuk stickman. Nantinya karakter tersebut akan kalian bawa ke dalam petualangan untuk menjalani pertarungan melawan sejumlah musuh. Selain melakukan pertarungan, kalian juga dituntut untuk menyelesaikan berbagai teka-teki. Dalam menyelesaikan teka-teki-nya, kalian dapat menggambar berbagai objek yang diperlukan. Selain hadir dengan konsep permainan yang unik, game ini pun juga didukung dengan sajian grafis yang menarik. Fallout Shelter Online Fallout Shelter Online merupakan game bertipe petualangan yang juga dikombinasikan dengan elemen strategi. Di dalam permainan, kalian akan menjalani petualangan yang juga dihadirkan dengan pertarungan melawan berbagai musuh. Selain menyediakan lawan yang tangguh, ada sejumlah tempat berbeda yang nanti akan kalian jelajahi. Permainan sendiri dapat dilakukan dengan membentuk sebuah tim. Tim dapat berisikan berbagai karakter dengan karakterisik yang unik. Perpaduan karakter yang tepat tentu dapat mempermudah strategi kalian. Berbeda dengan dua game sebelumnya, game ini memiliki mekanisme yang jauh lebih simpel dan dapat dimainkan saat sedang bersantai. Man or Vampire Man or Vampire mengisahkan petualangan di dunia misterius bernama Paradise. Dunia tersebut merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang sudah mati. Sayangnya, dunia surga tersebut sudah terancam akibat ulah para vampir. Sebagai pemain, kalian pun akan melakukan petualangan untuk mencegah hancurnya dunia. Permainan sendiri akan dilakukan dengan membentuk sebuah tim. Tim tersebut dapat berisikan beberapa karakter dengan peran dan skill uniknya masing-masing. Untuk mekanisme permainan, nantinya kalian akan bermain dengan mekanisme permainan berbasis giliran. Kalian bisa memindahkan karakter ke sejumlah blok tertentu. Untuk mempermudah permainan, nantinya kalian juga bisa menggunakan fitur auto. Mobile Legends Adventure Selain sukses dengan game MOBA, Moonton selaku pengembang dari Mobile Legends juga turut melilis game lainnya dengan berbagai karakter dari game Mobile Legends. Game tersebut berjudul Mobile Legends Adventure. Jika Mobile Legends Bang Bang mengusung tipe permainan MOBA, maka game ini justru hadir dengan perpaduan antara elemen RPG dan petualangan. Sebagai game ofisial dari Mobile Legends, tentunya kalian juga dapat menemukan sejumlah karakter kesayangan kalian. Meskipun hadir dengan konsep yang berbeda dan juga tidak sepopuler versi MOBA-nya, Namun game yang satu ini juga mendapatkan popularitas dan rating yang cukup tinggi setelah dirilis. Evil Lens Evil Lens adalah game action-adventure dengan elemen MMORPG yang tidak berfokus pada fitur auto. Dengan begitu, game ini akan cocok jika kalian tidak suka dengan game yang menghadirkan terlalu banyak fitur auto saat permainan berlangsung. Dalam game ini, kalian akan melakukan petualangan dengan menghadapi berbagai monster, naga, hingga melakukan pertarungan dengan melawan boss yang kuat. Permainan di game ini bisa kalian lakukan dengan memilih salah satu dari tiga kelas karakter yang berbeda. Masing-masing karakter tentu saja dibekali dengan atribut dan skill yang unik. Untuk memperkuat karakter, kalian juga bisa meningkatkan masing-masing atributnya. Selain itu, ada berbagai ekipmen yang bisa digunakan. Hadirnya sajian grafis yang cukup baik juga mampu menambah daya tarik dari game ini. Contra Returns Contra merupakan salah satu game yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar game yang lahir di tahun 90-an. Berkat kepopulerannya, Tencent, Tami, Studio, dan juga Konami menghadirkan kembali game tersebut yang diberi nama Contra Returns. Nah, Contra Returns sendiri dirilis oleh Garena. Game ini tetap mempertahankan elemen klasiknya yaitu dengan mengusung gameplay side-scrolling dua dimensi. Namun bedanya, game ini menyediakan cukup banyak pilihan mode permainan. Kalian bisa bermain secara single maupun multiplayer. Game ini menghadirkan mode story dengan cerita yang akan memberikan nuansa klasik dari game Contra. Selain itu, game ini juga menyediakan berbagai hero dengan kelas, atribut, serta skill yang unik. Raziel Dungeon Arena Game selanjutnya adalah game petualangan RPG berjudul Raziel Dungeon Arena. Sesuai dengan namanya, game ini menggunakan sistem dungeon dengan beberapa mode permainan berbeda mulai dari single player campaign, survival, dan lain sebagainya. Untuk melakukan permainan, ada berbagai hero yang nantinya bisa kalian koleksi dan gunakan. Gameplay dari game ini mengusung nuansa gameplay bergaya old school. Sementara untuk sistem kontrolnya, menggunakan mekanisme hack and slash. Game ini memiliki grafis 3D yang sangat apik dan juga didukung dengan back sound yang baik pula. Nah, kalau kalian suka dengan game petualangan RPG yang hadir dengan sajian grafis yang menjanjikan, maka game yang satu ini mungkin bisa kalian coba. Sky Children of the Light Sky Children of the Light merupakan game besutan pengembang yang juga merilis game berjudul Journey. Game ini menawarkan alur cerita yang sangat menarik dan grafis yang simpel. Namun meskipun begitu, sajian grafisnya tetap dihadirkan dengan elegan. Di dalam permainan, kalian akan mengikuti kisah seorang karakter dengan kemampuan untuk terbang menggunakan jubahnya. Nantinya kalian akan membawa karakter tersebut untuk berpetualang dan menjelajahi sebuah dunia fantasi yang indah. Jalan cerita di game ini dihadirkan dalam berbagai level. Setiap levelnya merupakan dunia berbeda yang bisa dijelajahi dengan leluasa. Selain itu, game ini memiliki alur permainan yang tidak bersifat mengikat. Cerita dari game ini dihadirkan dengan hampir tanpa kata-kata meskipun memiliki fitur multiplayer. Dengan konsep gameplay yang santai dan dukungan grafis yang apik, tentu game ini menjadi game yang sayang jika dilewatkan. Genshin Impact Membahas game bertipe petualangan, game berjudul Genshin Impact ini tentu saja menjadi game yang tidak bisa dilewatkan. Bagaimana tidak, game ini langsung mendapatkan popularitas yang sangat tinggi sejak pertama kali dirilis. Selain itu, game ini juga memiliki rating di Play Store yang juga cukup tinggi. Hal tersebut tentu tak lepas dari kualitas yang sangat apik. Game ini sendiri dikembangkan oleh pengembang yang sama dengan game Honke Impact. Dengan begitu, gaya penyajian dan karakter di game ini memiliki tampilan visual yang serupa. Game ini sendiri mengusung tema petualangan RPG dengan mekanisme permainan yang sangat variatif. Permainan sendiri akan kalian lakukan dengan menyelesaikan banyak misi dan melakukan pertarungan melawan musuh. Untuk bermain, kalian dapat memanfaatkan 7 elemen untuk mempermudah pertarungan. Selain memiliki ukuran yang besar, game ini juga mengharuskan kalian untuk menggunakan ponsel dengan spesifikasi yang tinggi agar bisa bermain dengan maksimal dan lancar. Nah, itulah 10 game Android bertema petualangan terbaik yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya, efek revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya,